Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Vicky Afrika Maria Dengan NIM 2020 13109 Disini saya akan menyampaikan materi Konsep dasar penginderaan Sistem penginderaan Merupakan organ yang dikhususkan Untuk menerima jenis ransangan tertentu Nah, di sistem penginderaan ini Terdapat serabut syaraf Untuk menangani Atau sebagai alat perantara Antara sistem penginderaan Dan juga otak Indera pertama adalah Indera penginderaan yaitu mata Terdiri dari sklera Badan koroid, lensa Iris dan retina Pertama lintas ransaraf Yang kedua reseptor Yaitu Tiap-tiap sel batang dan sel kerucut Dibagi dalam segmen dalam dan luar Daerah inti dan daerah sinaps Yang ketiga Mekanisme fotoreseptor Yaitu perubahan potensial yang menimbulkan potensial aksi pada retina Dibagikan oleh kerja cahaya pada senyawa peka cahaya pada sel batang dan sel kerucut Apabila cahaya diserap oleh zat ini Bangunnya akan berubah Dan perubahan ini bertanggung jawab untuk memotong aktivitas syaraf Yang keempat Mekanisme pembutuhan bayangan Lalu akomodasi Dan keenam Gerakan mata Berikut adalah Mata Gerakan yang dihasilkan Serta syaraf kranial yang Menauninya Melihat Yang pertama Cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil Lalu lensa mata kemudian Memfokuskan cahaya hingga bayangan Benda yang dimaksud jatuh tepat di retina Kemudian Ujung syaraf penglihatan di retina Menyampaikan Bayangan benda tersebut ke otak Dan yang terakhir Otak memproses bayangan Kita bisa tahu Kita melihat apa Yang kedua Indra pendengaran Atau telinga Anatominya Ada telinga luar Tengah Dalam Dan juga untuk keseimbangan Untuk telinga luar Terdiri dari Daun telinga Telinga tengah Saluran Luar telinga Dan membran timfani Juga beberapa tulang Tulang kecil Seperti Tulang landresan Sanggurdi Dan juga Telinga dalam Ada koklea Dan juga beberapa syaraf-syaraf Mekanisme pendengaran Yang pertama Gelombang suara masuk Ditangkap oleh daun telinga Dan juga berjalan Menuju saluran telinga Yang kedua Gendang telinga Bergetar Dan mengirimkan getaran ini Pada ketiga tulang kecil Di Telinga tengah Kemudian Gelombang tadi Terkirim ke koklea Dan di koklea itu terdapat Lambut-lambut halus Yang berfungsi Sebagai sel syaraf Untuk menghubungkan ke Otak Jadi kemudian Otak memproses Suara tersebut Dan menerjemahkannya Selanjutnya adalah Indra penciuman Atau biasa Kita sebut hidung Reseptor penciuman Dan pengecap Keduanya adalah Kemoreseptor Yang dirangsang oleh Molekum mulut Dalam larutan Dan cairan hidung Dan mulut Jadi Bisa dikatakan Hidung dan mulut Itu saling Berhubungan Mekanisme penciuman Yang pertama Rangsang bau Masuk ke dalam lubang hidung Kemudian Rangsang bau tersebut Menggetarkan mukosa olfaktori Yang berbentuk cairan Atau mukos Dan kemudian Menggetarkan syaraf olfaktori Rangsangan yang menggetarkan tadi Disampaikan pada Talamus Selalu menuju Ipotalamus Yang ada di otak Dan yang terakhir Otak menerjemahkannya Itu hidung tersebut Orang tersebut Sedang mencium bau apa Selanjutnya adalah Indra peraba Atau budak Selanjutnya adalah Bagian-bagian kulit Terdiri dari epidermis Dermis Hipodermis Kelanjar keringa Dan appendisis Epidermis sendiri Terdiri dari Sal epitel Yang mengalami Keratinisasi Yang mengandung Bahan lemak Epidermis itu Bagian kulit Paling luar Lalu dermis Terdiri dari Jaringan fibrosa Lalu yang ketiga Hipodermis Merupakan zona Transisional Di antara kulit Dan jaringan Adiposa bawahnya Mengandung sel lemak juga Nah yang keempat Kelenjar keringat ini Untuk menghasilkan keringat Yang kelima Apendisis Termasuk rambut dan kuku Berikut adalah Beberapa fungsi dari Kulit Yaitu Sebagai proteksi Absorpsi Ekskresi Penginderaan Pengatur suhu tubuh Pembentuk pigment Keratinisasi Produksi vitamin D Dan ekspresi emosi Mekanisme Indra praba Yang pertama Rangsangan Berupa sentuhan Dari seseorang Atau banda Atau keadaan lingkungan Yang terima kulit Lalu Dikirimkan ke Reseptor Reseptor ini Mengirimkan pada otak Untuk direalisasikan Atau diterjemahkan Selanjutnya adalah Indra pengecap Atau lidah Otot-otot pada lidah Yang pertama Genioglosus Merupakan otot lidah terkuat Hioglosus Merupakan lembaran Empat sisi yang tipis Stiloglosus Menggerakkan lidah Ke depan Dan ke belakang Lalu ada Longitudinalis Superior Inferior Lingue Ranversus Lingue Verticals Lingue Bagian-bagian pada lidah Terdiri dari Radix Lingue Dorsum Lingue Apex Lingue Pangkal lidah Punggung lidah Dan juga ujung lidah Untuk rasa-rasa Biasanya di Pangkal lidah itu Manis Lalu Di atasnya asin Lalu di atasnya asam Dan di pangkal lidah itu Ada rasa pahit Selanjutnya adalah Papila pada Lidah Terdiri dari Papila sirkul falata Ada 8 hingga 12 buah Radix ini Terletak pada Dasar lidah Lalu papila Filiformis Menyebar pada Permukaan ujung Dan sisi lidah Dan membentuk jamur Yang ketiga Papila filiformis Adalah yang terbanyak Menyebar pada Seluruh permukaan lidah Papila filiformis Juga Lebih berfungsi Untuk menerima Rasa sentuhan Mekanisme indera Pemkecapan Yaitu Makanan dan minuman Yang dikonsumsi Alas seseorang Masuk ke dalam Bagian mulut Lalu makanan Tersebut Diserangsang Oleh syaraf-syaraf Mengecap Untuk menandai Rasa apa yang dimiliki Setelah itu Informasi pada Syaraf tersebut Disampaikan pada Otak Dan otak Merealisasikan Apa yang Dimakan oleh Apa rasa Yang dimakan oleh Seseorang tersebut Pemeriksaan fisik Pada sistem indera Yang pertama Pada mata Ada pemeriksaan mata Untuk penlihatan jauh Pemeriksaan uji mata Dengan hitung jari Uji 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 Pemeriksaan jarak jauh Uji Pemeriksaan jarak dekat Uji Persepsi warna Uji Otot ekstraokuler Uji Penglihatan perifer Reflex pupil Pemeriksaan sensibilitas Kornea Eversi kelopak mata Pemeriksaan dengan Ophthalmoskop Yang kedua Pada telinga Inspeksi pada Setiap daun telinga Dan bagian-bagiannya Apakah terdapat Deformitas benjolan Atau lesi kulit Lihat kesimetrisan Kedua telinga Dan apakah Battle sign Pada bagian Belakang telinga Lakukan Untuk tes Jika terdapat Nyari pada telinga Pemeriksaan Kanabut auditorius Dan memberan Tes pendengaran Pemeriksaan pendengaran Audiometri Lalu ada Hidung Yaitu Pemeriksaan fisiknya Untuk menentukan Sensasi kualitatif Meliputi tes Odor stick Tes alkohol 12 inci Scratch Dan sniff card The university Of Benistufania Smell identification test Dan pemeriksaan fisik Untuk menentukan Ambang batas Lalu lidah Tes luruh rasa Pemeriksaan pada lidah Meliputi kualitas Intensitas dan persepsi Kenyamanan dengan Sucrosa Asal citrat Kafein Dan natrium klorida Lalu yang terakhir Tes rasa listrik Dan pada kulit Ada uji sensasi nyeri Dan sentuhan Meliputi nyeri superficial Dan nyeri tekan Uji sensasi suhu Uji sensasi taktil Uji prosiosepsi Uji sensasi vibrasi Dan yang terakhir Uji sensasi tekanan Nyakit pada sistem indera Yang pertama pada mata Ada katarak Glukoma Myopi Permetropi Lalu pada telinga Otitis media Hidang-hirin Kloss Yang ketiga Pada hidung Ada epistaksis Dan anusmia Yang keempat Pada lidah Oral leukoplakia Disgesia Dan hipogusia Berikut adalah contoh Dari katarak Glukoma Epistaksis Otitis media Dan oral leukoplakia Makan selasi Dan papaya Sekian terima kasih Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh